Intro Saya cuman ingin tau Keadaan suami saya saat ini di kantor baik-baik aja kan? Para madinya sedang tidak ada di kantor Bu Lagi tidak ada di kantor? Apa sedang rapat? Enggak Bu, pergi keluar Sedang keluar kemana ya? Maaf Bu, tadi para madi berpesar kepada saya Agar tidak diberitahukan Kepergiannya kepada siapapun Bu Saya ini istrinya Sekali lagi maaf Bu, saya gak mau disalahin nanti Ada baiknya Ibu telpon langsung aja ke para madinya Sekali lagi maaf ya Bu Iya terima kasih Mas Ramadi pergi kemana ya? Kok rahasia-rahasia kayak gini gak ngasih tau aku lagi? Silahkan duduk Pak, maaf Pak tunggu sebentar ya Baik Pak, terima kasih Sampai gak bisa ngangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Ria Hasan Saya sudah tahu tentang Ibu Ria Saya Rahmadi Saya putranya Pak Haji Rasidu Kalau tidak keberatan Saya ingin mengajak Adi Rahmadi untuk keliling melihat Yayasan ini Maaf Bu Saya kemari karena ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Ibu Ria Iya Saya tahu Tapi ada baiknya Kalau kita berbicara Sambil berkeliling sebentar Jadi gimana Bi? Abi udah pikirin belum Soal keinginan Umi yang mau ngangkat anak itu Umi Kalau masalah ngambil anak Itu gak sekedar cuman ngambil anak loh Umi Mesti paham bener tanggung jawabnya kayak apa Iya Umi paham Toh kita kan juga udah pernah jadi orang tua Bi Itu kan beda Ngurus anak sendiri sama ngurus anak yang bukan darah daging kita itu beda banget Umi Lebih berat Ya pokoknya Umi janji deh Umi janji akan memperlakukan anak itu seperti anak kita sendiri Gimana Bi? Yaudah nanti dipikirin lagi ya Tapi ngomongin masalah anak ini jadi kangen sama cucu nih Iya ya kayaknya udah lama gak ketemu Kayla Tengok gini Bi Ayo Eh tapi jangan lupa Mampir dulu ke warungnya Cinella Menjamu dulu ya Boleh Eh pak Ayo pak Ayo pak Ah gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Yaudah kalau gitu Joni balik dulu Eh gimana sih Makan dulu Nggak apa-apa di rumahnya juga udah masak Aku membazir Ya bener nih Aduh gitu amat Yaudah Mbak Joni pulang ya Yaudah hati-hati Assalamualaikum 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 Ada orang jauh Maksudnya ada apa nih Mau kemana juga Biasa Mak Aji dari sekolahan Abis ngajar Rencananya mau nengokin Kayla Cucu di rumahnya Burom Iya tapi ini mampir dulu Mau minum jamunya cengnelan Oh gitu Aduh iya 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 Abi liat kan tadi si Joni yang barusan pergi tuh, dia itu kan anaknya Bu Hajar dia, nah dia itu diambil waktu usianya udah gede, bukan dari bayi. Coba deh tuh Abi liat sikapnya sekarang, udah kayak keluarganya emak sendiri, bahkan udah kayak cucunya sendiri. Ayasan ini dibangun pada saat saya dan juga Pak Haji Rasidi itu masih ada hubungan, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sosok Ibu Ria ini penuh dengan karisma, orangnya begitu anggun dan begitu tenang. Saya sudah mendengar tentang gosip yang beredar di luar sana, tentang hubungan saya dan juga Pak Haji Rasidi. Tetapi perlu saya tegaskan, dan De Rahmadi juga harus percaya, kalau hubungan saya dengan Pak Haji Rasidi itu semuanya itu tidak benar. Dan apa yang ada di pikiran ibunya Adi juga tidak benar, kalau antara saya dan juga Pak Haji Rasidi itu tidak memiliki hubungan yang seperti diberitakan pada saat ini. Dan juga yang ada di dalam pikirannya ibunya De Rahmadi. Sebelum kami berpisah, Pak Haji Rasidi pernah berjanji kepada saya. Berjodoh maupun tidak berjodoh, dia tetap akan memberikan sumbangan kepada yayasan yang kami bangun ini. Setelah menikah, saya menolak semua sumbangan yang diberikan oleh Pak Haji Rasidi. Tetapi Pak Haji ingin memenuhi janjinya. Ya, jadi saya menerima semua sumbangan itu, tapi dengan satu catatan. Tidak mengganggu rumah tangganya Pak Haji Rasidi, maupun rumah tangga saya. Ya, kami tahu, apa yang kami lakukan itu adalah salah. Menyembunyikan rahasia ini dari istrinya Pak Rasidi. Tetapi kami melakukan pada saat itu karena kami masih muda. Jadi dipenuhi dengan khawatiran-kekhawatiran. Mungkin Pak Rasidi juga tahu, yang dilakukan sama dia itu salah. Dia menyembunyikan semuanya dari Adi Rahmadi, dari keluarganya dan juga dari istrinya. Tapi bayar bagaimanapun juga, Adi Rahmadi itu harus bangga kepada ayah Adi Rahmadi. Karena dia itu sudah menuhi janjinya sebagai seorang laki-laki. Saat ini saya sudah jadi janda. Suami saya meninggal 15 tahun yang lalu. Tetapi insya Allah, insya Allah. Yang dulu saya pekerja seni. Seorang artis yang banyak dibicarakan tidak baik oleh sebagian orang. Tetapi Alhamdulillah, Dek. Sampai sekarang saya tidak pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang tua. Ehm... Syukurlah kalau memang kenyataannya seperti itu Ibu. Hati saya sekarang sudah lega. Karena sekarang saya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih atas penjelasan Ibu Dan juga kejujuran yang sudah Ibu berikan Iya deh, sama-sama Saya juga mohon maaf Atas ketidaknyamanan ini Buat Ade dan juga buat keluarga Salam buat keluarga ya Iya Satu, dua, satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Enak kan? Iya Nah besok kita larinya gak pake lari-lari lagi Tapi naik sepeda Mau gak? Mau Atin mau gak? Mau Nah biar keringetan Nah sekarang jalan lagi Satu, dua, satu, dua, tiga, satu Oh iya Nah kita mampir ke rumah Umbadar Mau gak? Mau Mau gak? Mau Mau Papu udah lama gak main ke rumah Umbadar Ya kita larinya jangan kenceng-kenceng Balapan lari sekarang Yang menang juara Ke sana Fatin Satu, dua, satu, dua, tiga Tidak lari, ayo, ayo, cepet, cepet, cepet Udah dar Mobil lo langsung ngecuci aja Kenapa kudung Ceng nyuci udah Badarai Ceng dah Ya kenapa jadi lu sih Biasa juga gue nyuci Udah deh mendingan lu ke dalem aja Udah deh pokoknya beres deh mobil lo Jadi kincong, Sar Ya udah deh makasih Ceng ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Selip, selip, selip Oh iya udah bagus Oh mangkok, mangkok Selip, selip, selip Pinter-pinter banget anak lu ya Alhamdulillah Ceng Ulah, kemana dia lagi repot nih Ulah Ulah, kemana dia lagi repot nih Ulah Ya jam segini sih Biasanya dah kerja-kerja di belakangmu Tadi sih lagi mandiin si Ali Oh Wish, beli mobil baru nih Dar Gua juga kemarin baru beliin Atika Dar Wish, Atika beli mobil baru kut Ya gimana nih Dar, gua kagak enak Tiap hari tuh mobil gua pake Sampe kagak ada waktu buat dirumah Nah ini yang lama buat ulah nih Kak gak Mut Ini tukar guling Mut Yang lama gua jual Gua ganti sama yang ini Ya emang rada tuaan sih Masihnya Mut Kan masih bagus dar sayang banget Baru 2 tahun kan lu pake Ya bener Mut Tapi mau kemana lagi Mut Kayak listing gua Pada kagak gol Mut Lagi tuh Kebutuhan gua juga Kagak bisa gua stop Nambah terus ya kan Daripada gua ngutang kerentenir Ya mendingan Gua tuker aja deh Yang lama gua sama yang beginian Kan minimal gua pasti dapet Duit Seger Gua tega ngut Kesian juga si Badar Lagi seret bener rezekinya Sedangkan gua Alhamdulillah banget Lagi moncor-moncornya Ampe lu berjeki gua dari Allah Dar Ini kalo lu butuh duit lu kasih tau gue Dar ya Kalo kagak lu SMS gua Kita janjian ketemu di mana Bini-bini kita gak perlu tau Shhh Jangan Mut Jangan Gua kagak enak Lu kan udah Sering banget Kepantu gua Jangan Jangan Keredar Namanya sama sahabat Lu kagak ada limitnya Yeh Lu juga kan bantuin gua Waktu bisnis pulsa gua kendor Shhh Ya Jangan Apu Gua kalau tuh mau ngirat putih lu Ya Bahasa lu Untuk aja yang lu pake Kayak gua siapai aja Hehehe Bantuin gua dibilang ngerepotin Waktu dulu kemarin-kemarin Lu bantuin gua Gak bilang ngerepotin elu tuh Hehehe Iya nih gua pada diem pada panas kali ya Iyuk Nongkrong dalem aja Iyuk Cang Nongkrong ke Cang Iya 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 Iyuk 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 Oh iya Iyuk 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 Astagfirullahaladzim Jam segini kok Ibu belum balik lagi ke hotel Hehehe Assalamualaikum Kok kamu disini re? Assalamualaikum Alhamdulillah ibu Ya ampun bu Ibu tuh dari mana aja Rere tuh dari tadi nungguin ibu Rere khawatir banget Lagian ibu tuh pergi-pergi gak bilang-bilang Ibu dari mana sih? Maafin ibu ya Bikin kamu jadi khawatir Ibu cuma jalan-jalan aja sebentar Ngilangin mumet Reh Biar pikiran ibu tuh jadi jernih Eh Sebentar ibu Ini mas nama di nelpon Bilang ya Ibu udah sama kamu Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Gimana Reh? Ibu udah kembali ke hotel belum? Soalnya dari tadi Aku kepikiran terus sama ibu Jadi gak bisa tenang sendiri Alhamdulillah mas Ini ibu baru aja nyampe ke hotel Ini sekarang lagi sama aku kok Di lobby Alhamdulillah Syukur deh kalau begitu Soalnya dari tadi aku gak bisa tenang Mikirin ibu terus Apalagi dalam situasi seperti ini Iya mas Tadi ibu bilang Ibu cuma jalan-jalan aja jernihin pikiran Oh iya sayang Aku mau minta tolong sama kamu Gimana caranya kamu atur Biar kamu makan duluan sama anak-anak ya? Soalnya ada yang mau aku bicarakan sama ibu dulu Oh oke Oh gitu ya mas Oke Mas tapi Mas tuh lagi dimana sih? Aku tadi sampe nelfon kantor mas Tapi mas gak ada Nanti aja aku jelasin ya sayang ya Ini aku udah dalam kejalanan ke hotel kok Bentar lagi juga aku sampe Ya udah hati-hati di jalan ya mas Iya makasih ya Assalamualaikum 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 Gimana? Ramadi nanyain ibu ya? Iya ibu Mas Ramadi tuh khawatir Soalnya ibu gak ada di hotel Cuman sekarang mas Ramadi udah perjalanan ke sini kok Kita tunggu nya di kamar aja yuk ibu Tengah Tengah Tengah